Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berharap anak-anak senantiasa diberikan kesehatan Sehingga bisa mengikuti belajar online hari ini Sebelumnya Bunda Ratna mau mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu Semuanya duduk yang rapi, sudah? Oke kita berdoa terlebih dahulu ya, sikap berdoa Before we start our lesson today, let's pray by small lovers Bismillahirrohmanirrohim Amin Semoga dengan kita berdoa, nanti anak-anak dimudahkan dalam mengikuti pembelajaran Sebelumnya Bunda Ratna mau tanya, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Benar sekali, hari ini anak-anak akan belajar tematik Tapi sebelumnya Bunda Ratna ada tebak-tebakan Nanti anak-anak akan mencari lima kata yang terdapat pada teka-tegi Sudah siap? Oke Bunda yakin anak-anak sudah siap? Sekarang anak-anak selamat mencari lima kata dalam teka-tegi Ayo, sekarang waktunya anak-anak mencari lima kata benda pada teka-tegi berikut Bagaimana? Jawaban anak-anak sama seperti yang Bunda beri warna? Sama kan? Pasti sama Mudah sekali kan menemukan lima kata pada teka-tegi? Sekarang Bunda Ratna yakin anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini Semuanya disiapkan bukunya? Sudah? Oke, sekarang selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini Nah, ayo kita pelajari perayaan hari besar agama di Indonesia Taukah anak-anak? Nyepi dikenal luas oleh masyarakat Indonesia Sebagai hari berdiam diri bagi masyarakat Hindu di Bali Mereka yang merayakan tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah dan melakukan berbagai kegiatan Nyepi menjadi momen umat Hindu untuk melakukan kontemplasi atau perenungan tentang kehidupan Baik, kita akan bahas satu persatu tentang perayaan hari besar agama di Indonesia Yang pertama adalah agama Islam Taukah anak-anak bahwa mayoritas agama di Indonesia beragama Islam? Berdasarkan perhitungan, pemeluk agama Islam berjumlah 87,2% atau lebih dari 207 juta orang Hari besar agama Islam adalah idul fitri dan idul ataha Sedangkan tempat ibadahnya adalah di masjid Baik, agama yang selanjutnya adalah agama protestan Di Indonesia sendiri pemeluk agama protestan ada sebanyak 6,9% dengan kitab suci bernama Alkitab atau Injil Agama ini muncul di Indonesia saat bangsa Portugis sampai di kepulauan Maluku Orang Maluku pun menjadi orang beragama katolik pertama di Indonesia Hari besar agama protestan adalah Natal atau kelahiran Yesus Kristus Kemudian agama dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia Agama ini memiliki kitab suci bernama Shishu Wujing Hari Raya Imlek adalah peringatan hari besar agama ini Agama Hindu saat ini memiliki jumlah 1,7% dengan pulau Bali sebagai pemilih penganut agama Hindu terbesar di Indonesia Agama Hindu selalu melakukan persembahyangan di Pura Penganut agama Hindu memiliki kitab suci bernama Weda Untuk Hari Raya Umat Hindu adalah Nyepi, Kuningan, dan Galungan Nah untuk kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka Agama Buddha awalnya berasal dari India dan menjadi salah satu agama tertua di dunia serta Indonesia Saat ini jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia mencapai 0,7% Para pengalut Buddha selalu bersembahyang kewihara saat perayaan upacara keagamaan Seperti Waisak atau Trisuci Waisak Nah sekarang tugas anak-anak adalah Anak-anak coba kerjakan kuis yang sudah bunda upload di e-learning tentang perayaan hari besar agama yang ada di Indonesia ya Di teladan semua anak itu hebat Bagaimana belajarnya hari ini? Menyenangkan bukan? Siapa yang sudah paham dengan materi yang disampaikan tadi angkat tangan? Wih keren! Bunda yakin anak-anak pasti sudah paham dan mengerti Karena di teladan semua anak itu hebat Wah tidak terasa waktu belajar kita sudah selesai Semuanya sikap berdoa Marilah membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrobilalamin Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita Bunda akhir ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.